Saya itu beli COD-an COD rekan-rekan Orang mana mas COD-nya mas? Dulu Saya kasih atas kewkernah Ketakwkernah mas Aris Dara Afkir ya Dara Afkir Ya selamat sore Rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mujionove Ya kali ini saya langsung berkunjung Ketempat Mas Suhar Yang mana tadi siang Mungkin kayaknya sudah tidak terlampaui oleh yang lain Kandidat juara 1 Lomba Final Derby 2002 Nah ini ada yang agak mengherankan ya Mengherankan bahwa merpatinya ini Tidak diharapkan menjadi kandidat Atau asal pulang Namun ternyata merpatinya ini Bisa juara 1 di pos final Dan ada lagi yang agak yang bikin ketawa Bahwa merpati ini dikatakan merpati akhir Dan tidak benar-benar tidak diandalkan Dan waktu itu akan diserahkan ke teman satu tim di GPK Ya mari kita kulas Dengan pemiliknya Mas Suhar Lukitu Oke ini Mas Suhar luar biasa Sebelumnya saya ucapkan terima Eh Pak saya ucapkan selamat lah ya Ucapkan selamat bahwa Empos Empos jadul Yang atu akhir Itu bisa jadi juara Ini ceritanya gimana Mas Suhar Moga Mas ini berburunya dipegang Saya penasaran ini rekan-rekan Empos seperti ini bisa juara derby Dengan jarak 394 km Moga Mas Suhar Iya Terima kasih Karena Pak Muci yang meliput Masuk ke Youtube Nah Ini ceritanya dulu Pas masih Pas masih pinggik Sebelum bisa ngawang ke udara Ini asalnya mau terserahkan kepada Satu tim Satu tim GPK Itu karena Saya rasa ini mau terakhir Juga karena Pertama ini Klepnya merah Jadi saya tidak suka Iya ini rekan-rekan Klep merah Jadi Dianggap ini burung rambun Ya begitu ya Mas ya Betul Jadi saya serahkan kepada Mas Aris Ya ternyata Mas Aris Tidak mau Tidak mau memiliki darah dengan klep merah Akhirnya saya upayakan Masuk kandang sendiri Nah Saya kepingin uji juga Uji lomba Nah nyata Terus dipasang ring derby Dipasang ring derby Nah saya ikutkan lomba Nah akhirnya ya Alhamdulillah Pada pos pertama sih Dia masuk 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 pos lomba pertama Masuk dalam 20 besar Dengan ranking berapa Mas? Dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 Masuk pos final Pertama itu 20 Nah ini 20 Dari Sekitar 300 burung 20 Yang kedua masuk Peringkat 78 28 20 78 Yang ketiganya naik Jadi 65 65 Ya Ada peningkatan Ya Alhamdulillah Pos final Rekor Dulu juara satu ya Yang tercepat Ya Itulah rekan-rekan Merpatinya Agak unik nih ceritanya ini Merpati akhir Namun Bisa sebagai Juara Jadi jangan remehkan Merpati Pos yang ada di kandang kita Ikutkan lomba semua Siapa tahu Nasibnya seperti ini 0358 ya Ya Alhamdul 0358 Ring derby Galaksi Ya oke Rekan-rekan Ini hasil live Sekarang ini masih Berjalan waktunya Karena nanti Nanti Tutup Jam 18 Ya Ini tadi Saudara Suhar Lukito Suhar Lukito ini Aduh Mana ini Ya ini Ring 0358 Ya Kecepatan 1020 Sekian-sekian-sekian Ini belum Divalidasi Nah ini Dari GPK Bayu Setiawan Ranking 2 Saudara Wittono Ranking 3 Nah ini lagi PCR Imam Subbakti Dari tim kita juga Dari tim GPK Ya sementara Sekarang Sudah Masuk Berapa Peserta Ya sementara 32 Peserta Yang masuk Hari ini Nah ternyata Lomba Final Derby Ini menempuh Wah 33 Ini 33 Yang masuk Dengan Durasi 2 hari Jadi besok Kalau yang belum Masuk Masih ada Kesempatan Gosok Stiker Ya oke Rekan-rekan Semua Mungkin Ada Pertanyaan Sebelum Ditanyakan Kita Langsung Kulas aja Bahwa Merpati Ini Yang jelas Terjadul Tapi Lebih jelasnya Nanti Kita Tanya langsung Aja Ke Masyuhar Mitrahnya Dari mana Atau Tanpa Terah Terus nanti Nutrisinya Apa Komerpati Bisa Secepat itu Dan meninggalkan Merpati-merpati Yang sebelumnya Itu Memang Kecepatannya Seribu Lebih Dan ranking 1 1 2 3 Itu Bisa Terlewati Oke Ya Mas Ini Merpati Truck Dari mana Mas Asal Usul Merpati Ini Saya Itu Beli COD CoD Rekan Rekan Orang Mana Mas COD Mas Dulu Orang Lunalun Tepatnya Tepatnya Sawangan Mas Riki Dulu Beli Dari Lunalun Sama Mas Riki COD Online Mas Aduh Ini Rekan Rekan Baru Pernah Dengar Ini Burung COD Jadul Juara Baru Kali Ini Berarti Enggak Tahu Truck Nya Apa Itu Terasa Gelap Ya Terasa Dulu Saya Punya Pertama Itu Terasa Berarti Dulu Beli Merpati Saat Pertama Kali Pertama Merpati POS Terasa Jadul Itu Jadi Mas Hari Dulu Waktu Belum Mungkin Belum Bergabung Dengan Rekan Rekan Sesama Pemain Merpati POS Itu Asal Beli Burung Betul Pegang HP COD Punya Merpati POS Ini Salah Satu Anak Anak Jadi Sudah Terjawab Bahwa Burung Ini Tanpa Terah Bukan Nutup Tanpa Terah Nopedi Burung Jadul Oke Mungkin Meskipun Itu Burung Jadul Mungkin Ada Trik Tresendian Atau Trik Tia Merpati Mungkin Mungkin Tia 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 Senjiri Mas Saya Itu Pakai Jogung Pakai Milet Baras Abang Dan Yang lainnya Sama 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 Terus Tambah Vitamin Kalau Saya Itu Suka Sebelum Berangkat Sebelum Berangkat Saya Jelas Masukkan Minyak Ikan Sama Peg Complek B komplek terus apa lagi jamu ini nanti pertanyaan selanjutnya kita kulas jamunya ya mas ya kalau B komplek sama minyak ikan itu sudah gampang carinya ini jamu nanti ya mas ya oke kita lanjut rekan-rekan tentang jamu apa yang tadi disampaikan B komplek, minyak ikan sudah lewat, itu gampang dicari kita tanya jamu mungkin berafek sekali dengan kecepatannya ketahanan tubuh si merpati tentang jamu ini ya mas Duhar, mungkin rekan-rekan posmania ingin tahu juga ini jamunya jamu bagaimana mas, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin bisa meniru atau tim-tim lain bisa meniru ya untuk masalah jamu ya tim kecil kita itu membuat jamu khusus untuk penerbang khusus burung penerbang jadi setiap kita mau lomba atau mau burung mau intro maksudnya kita kasih dikasih jamu dikasih jatah jamu oleh tim GPK nah jamunya itu kita buat bareng-bareng tim GPK itu buat bareng-bareng jamunya itu saya kalau saya yang mengulas itu ada temulawak ada temulawak ada temulawak dan lain sebagainya nah kita pulas dari satu kita uji coba kan untuk menggara dari tim GPK itu kita pasti suplai kalau setiap udah masuk pos lomba itu baru kita suplai devaluasi devaluasi terus hasilnya bagus ya mas ya ternyata tim GPK itu Alhamdulillah dari pos lomba awal sampai final itu masuk enam angkota enam itu masuk semua 6 burung masuk final semua tembira lah empat itu daerahnya judul nomor satu nomor satu ya ini rekan-rekan berkat kerjasama walaupun saya sekalian ini masuk kita satu tim tim GPK walaupun kita tim kecil tapi kita sudah punya semboyan kecil tapi hebat Alhamdulillah baru berjalan tim kita dalam beberapa bulan kita sudah nyedul sebagai juara wakilnya Mas Suhar Lukito dan saudara Imam PJR ya jadi kita masuk nominasi Mas Suhar Lukito juara satu pos final Mas Imam PJR juara empat tiga kalau tahu empat mungkin ya juara empat mungkin oke berarti jamu ini berfek sekali berfek sekali berfek sekali berfek sekali Alhamdulillah berfek sekali ya oke rekan-rekan pos mania semua ya mungkin cukup sekian video kali ini mengulas tentang final lomba merpati pos derby 2022 di pom galaksi yang mana winnernya atau juara satunya adalah saudara Suhar Lukito oke oke terima kasih sudah menonton video ini ya jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan channel Mujiono B ini oke terima kasih sudah menonton video ini salam pos mania di Indonesia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih